Sementara itu pemirsa para petani pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali mengeluh pasalnya saat ini harga pinang terjun bebas atau anjlok di harga Rp10.000 per kilonya yang sebelumnya mencapai Rp25.000 per kilonya Akibat anjloknya harga pinang ini, kini petani lebih memilih tidak menjual pinang kepada pengepul Memasuki akhir tahun 2021 ini, para petani mengeluhkan harga pinang yang anjlok dimana harga pinang saat ini terjun bebas di harga Rp10.000 per kilonya yang mana sebelumnya harga pinang mencapai Rp25.000 Mukhtar, salah seorang petani pinang menuturkan bahwa sejak 2 pekan terakhir, harga pinang semakin anjlok Hal ini dikarenakan permintaan buah pinang dari pengepul maupun agen semakin berkurang Hal ini diduga disebabkan hingga akhir tahun mendatang tidak ada ekspor pinang ke luar negeri sehingga berimbas terhadap harga pinang Anjloknya harga pinang ini membuat para petani pinang merugi dimana harga jual pinang tersebut tidak dapat menutupi biaya operasional panen dan juga mencungkil pinang Dengan demikian mereka memutuskan untuk menjual pinang ketika harga sudah normal Hal serupa juga dikatakan Andi, meski saat ini harga pinang anjlok, namun dirinya tetap menjual sebagian hasil panen buat petani Jabari Pinang n�ongrukn Suryakurniawan, Jack TV melaporkan Terima kasih.